Aku langsung bahas soal aja ya. Oke, jadi disini aku punya soal. Oke, aku disini. Jika FX sama dengan 2021. Ini udah, ini kan ya. Apa muncul sespin ini? Udah, kak. Udah. Udah, kak. Udah muncul. Muncul, kak. Muncul, kak. D, jawabannya D. C, jawabannya C. Kita tulis dulu, diketahuinya. Kan disitu FX 2021 pangkat X ya. Berarti disini, F 2020 atau fungsi 2020. Kita tulis fungsi 2020. Nah, berarti X-nya diganti 2020 kan. Jadi, 2021 pangkat 2020. Nah, disini yang ditanya itu 2021 log F 2020. Nah, berarti 2021 pangkat 2020. Tau kan ini dari mana? 2021 pangkat 2020-nya? F 2020. Oke. Nah, berarti, ya. Nah, disini kita pakai sifat logaritma. Kalau misalnya A log B. Tau. Ini A log B. Angkat M. Maka, M-nya ini bisa kita pindahin ke depannya. Jadi, M kali A log B. Oke. Nah, berarti ini juga sama. Berarti 2020-nya pindah ke depan. 2020. Dikali 2021. Log 2021. Oke. Ingat, karena ini 2021, disini 2021 juga. Berarti kita pakai sifat yang A log A sama dengan 1. A sama dengan 1. Berarti, disini 2020 dikali? 1. Hasil ya? 1. 2020. Oke. Oke, ini masih gampang. Jadi, C. Jawabannya C. Sampai sini ada yang enggak ngerti? Yang F 2020-nya itu dimisalin enggak maksudnya? Kan dilihat di soal. Enggak. Nih, kita lihat nih. Di sini Fx. Di sini Fx ini sama dengan 2021 pangkat X. Berarti kalau X diganti 2020. Ya kan, di sini X diganti 2020. Berarti X di sini juga diganti 2020. Berarti F 2020 sama dengan 2021 pangkat 2020. Udah ngerti, kak. Oke, kak. Paham, kak. Lanjut, kak. Lanjut, kak. Lanjut, kak. Di sini, lanjut. Nah, di sini nomor 2. Bentuk sederhana dari X pangkat 4 dikurang 2 X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2 dikurang 2 X plus 1. Nah, di sini ada yang tahu jawabannya apa? Coba kita bahas ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini kan enggak bisa dicoret-coret ya. Karena pangkatnya beda. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita harus ada permisalan. Nah, permisalannya kayak gimana? Permisalannya ini, kita coba lihat yang atas. Di sini kan lebih ya, jadi ini X pangkat 4 dikurang 2 X pangkat 2. Sedangkan di bawah ini X pangkat 2 dikurang 2 X. Nah, berarti kalau aku misalin yang atasnya ini X pangkat 2 dijadiin Y. Misalnya ya. Jadi, aku misalin X pangkat 2. Semoga ini masa aku lelaki. Nah, di sini aku misalin X pangkat 2 sama dengan Y. Misalnya Y. Berarti di sini, ini berlaku untuk yang atas aja ya. Yang bawah ini aku enggak misalin. Misalnya yang atas ini, berarti kalau X pangkat 2 sama dengan Y, X pangkat 4 jadi... Y pangkat 2. Y pangkat 2. Y pangkat 2. Oke. Y pangkat 2, Kak. Min 2 Y ditambah 1. Oke, per. Ini tetap X kuadrat min 2 X plus 1. Kenapa aku bikin kayak gini? Dia nanti hasil ya bisa dicoret. Jadi, kalian harus mengira-ngira gimana sih biar bisa dicoret. Nah, kalau udah kayak gini, berarti di sini Y minus 1 kuadrat ya. Bener enggak? Bener ya. Ya, bener. Di sini X minus 1 kuadrat. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita Y-nya ini kita jabarin. Jadi, X kuadrat kan. Misalnya di sini kan Y minus 1 kuadrat itu sama aja Y minus 1 dikali Y minus 1 ya. Oke, di sini X minus 1 kuadrat aku tetap tulis. Nah, Y minus 1 ini tadi X kuadrat, berarti X kuadrat min 1. Dikali X kuadrat min 1. Dikali X kuadrat per X minus 1 kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, berarti X kuadrat min 1 itu jadi berapa? X minus 1 X plus 1. Oke. Berarti nanti di sini X minus 1 X plus 1, di sini juga X minus 1 X plus 1. Berarti nanti X minus 1-nya ada 2 ya. Ada berarti kuadrat. X minus 1 kuadrat dikali X plus 1 kuadrat. Berarti X minus 1 kuadrat. Nah, kalau udah gini, berarti kita tinggal coret. Yang atas X minus 1 kuadrat, yang bawah X minus 1 kuadrat. Kita coret. Jadi, sisanya X plus 1 kuadrat. Jawabannya yang E. Sampai sini ada yang X plus. Yang lain gimana? Tahan, Kak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Oke, ini yang nomor 3. Aku punya soal. Kita tahui love sama dengan 191 kuadrat. Tuh, dua. Oke. Berarti hat sama dengan 192 kali 192. 192. Nah, tadi yang jawab A, gimana caranya? Tuh, Pak. 192 saya misalkan jadi A. Benar. Terus? Jadi, 191 A plus 1 kuadrat. Terus yang head, 192 A dikali A plus 2. Jadi, love belum bisa dari head. Oh, iya benar. Oke. Kalau buat yang belum ngerti, jadi love ini, kalau tadi misalkan 192 jadi A ya. Nah, kalau disini aku misalkan 190 jadi A. Nah, kalau misalkan ini jadi A, berarti 191 kuadrat sama dengan A plus 1 kuadrat ya. A plus 1 kuadrat. Ini untuk yang 191. Nah, untuk 192 berarti jadi... A plus 2. Karena 192 A plus 2. dikali A. Sama dengan A kuadrat plus 2A. Nah, kalau ini jabarin jadi A kuadrat plus 2A. 1. Ah, sudah. Sudah enggak itu sih. Oke, jadi A plus 1 ya. Nah, sudah jelas disini A kuadrat plus 2A plus 1. Yang bawah A kuadrat plus 2A berarti lebih besaran yang atas. Berarti love lebih besar dari head. Ini ya, jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang enggak ngerti? Oke, udah ngerti ya? Ako lalu aja. Mungkin mau dimengerti dulu. Boleh, Kak. Bentar, Kak. Bentar, Kak. Masih mau dimengerti. Gue mau dimengerti. Buka, Kak. 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 Nah, disini aku menyesalkan. Jika bersamaan kuadrat, S wadrat, 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 S wadrat. Maka nilai akar dari apa ditambah akar dari beta sama dengan? Ada yang udah tau jawabannya? Atau aku bahas? Bahas, Kak. Bahas, Kak. Nah, disini kita lihat. Gimana sih cara menyesalinnya? Ini sebenarnya kalau ada soal ke ini kita otot-kotot aja. Jadi, aku misalkan akar A plus akar B ini dikuadratin. Nah, ini misalnya akar alpha. Alpha ditambah akar beta dikuadratin. Nah, berarti jadinya berapa nih kalau dijabarin? Jadi, A ditambah 2 akar alpha alpha beta dikambah beta. Nah, disini, kan karena ini akar-akar persamaan ya. Udah tau rumus akar-akar persamaan kan? Kalau A plus B, itu jadinya apa? Min B per A. Oke, taruh. Berarti min B per A. Kalau A kali B? C per A. C per A. A kali B? Oh, iya benar. Jadi, C per A. Nah, disini kita lihat. Ada yang bisa diiminkan nggak sih di substitusi? Ini A plus B nih. A plus B jadi apa nih berarti? Jadi, min B per A ditambah. Min B per A. Nah, kalau kita langsung substitusi dari soal, min B per A itu hasilnya berapa? 54. Oke, berarti A plus B ini, A plus B itu 54 ya. Aku tulis 54 langsung ya. 54 ditambah 2 kali akar alpha kali beta. Jadi, berapa? 25. 25. Sekar 25. Oke. Berarti hasilnya sama dengan? 64. 65. 65 kali 2, 10. 64 ya. 64. Nah, karena ini masih kuadrat, berarti harus diakarin ya, biar jadi akar alpha tambah akar beta. 8. Jadi, sama dengan? Jadi, diakarin ya. Akar 64. 8. Akar 64, 8. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Oke. Jadi, jawabannya ada. Sampai sini ada yang kurang jelas? Pak, itu kenapa? 54. Ah, 54. Oh, ini yang A plus beta ya? Alpha plus beta. Iya. Kita lihat nih, alpha plus beta rumusnya. Rumusnya ini, ini nih. Nah, kalau ini yang terunggu. Nah, di sini alpha plus beta sama dengan min B per A. Nah, min B per A, kita lihat di sini. X ini jadi A, 54 itu jadi B, 25 itu jadi C. Jadi, kalau A plus B sama dengan min B per A, sama dengan min dikali min 54 per, ini konstantannya jadi 1 ya. Jadi, min kali min 54, 54 per 1. Jadi, hasilnya 54. Oke. Kak, kalau datang 25, Kak. Kenapa? Ya, nih, akar 25. 25-nya datang 25. Nih, ini kan A alpha kali beta ya. Alpha kali beta sama dengan C per A. Nah, C itu. Tadi kita tahu kalau C itu 25. A itu yang X ini, Kak. Karena ini X itu nggak ada, nggak ditulis konstantannya. Berarti ini cuma 1. Berarti 25 per 1, 25. Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Kak, mau nanya. Boleh. Itu rumpusnya atasnya 2 akar 25 itu apa? Akar berapa kali? 2 akar 25. Maksudnya gimana? Rumpusnya, itu loh kan. Atasnya 54, itu kan ada A plus beta. Itu, aku ini doang, beta-nya ini aku pindah ke depan. Jadi kan ini A plus 2 akar alpha kali beta ditambah beta. Nah, beta-nya biar aku, biar gampang dibacanya gitu ya. Berarti beta-nya aku pindahin ke depan. Jadi, alpha sama beta, tambah 2 kali akar alpha beta. Oh, iya. Terima kasih. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Atau aku lanjut aja? Aku mau nanya, Kak. Iya, boleh, boleh. Itu A plus B sama dengan min B per A sama A kali B sama dengan C per A. Itu sama aja kayak X1 tambah X2 nggak? Iya, A itu X1, B itu X2 gitu. Sama aja sih sebenarnya. Oke, siap. Cuma kita lihat. Oke. Aku mau nanya. Iya, boleh. Akar 64-nya dari mana, Kak? Akar 64 nih. Akar 25. Nih, akar 25 itu kan 5 ya? Iya kan? Iya, Kak. Jadi, sini 5, 54, tambah akar 25 itu 5, berarti 2 kali 5. Maaf, ini aku tulisannya. 2 kali 5 kan 10 ya? 54 tambah 10? 64. Nah, berarti karena ini kuadrat, di sini kan masih kuadrat ya? Tadi aku kuadratin. Nah, sedangkan ditanya ini akar alpha tambah kary beta doang. Berarti kita harus akarin. Gitu. Biar hilang kuadratnya. Oke, Kak, makasih. Boleh. Akhir ya. Itu disuruh carinya akar A plus akar B. Nah, itu kenapa jadi dikuadratin ya, Kak? Itu biar ini, kita sebenarnya kita pintar-pintar kita aja sih. Otak-atik aja. Biar nanti bisa menghasilkan akar alpha tambah kary beta gitu. Tidak, kalau kita coba di bawah. Tidak, ternyata. 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 Seperti 3X sama 3, jadi ini akan berisi kira-kira setengahnya. Berarti hasilnya ini akan setengahnya. Berarti setengah X. Seperti setengah X ya. Nah, kalau udah kayak gini. Berarti tinggal kita pindah ruasin aja. Di sini setengah X-nya jadi minus setengah X ya. Jadi aku, apa namanya, samain penibuknya. 3 sama 2, penyebutnya jadi? 6. 6, oke. 6, ya berarti ini 2X. 2X. Kurang 3X. Tambah 3X. Oh ya, kurang. Kurang 3X. Sama dengan min 3 ya. 3-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 6-nya bisa kita pindah ruasin. Misalnya, kedua ruas dikali 6. Biar nanti gak dapet gitu. Berarti 2X kurang 3X. Min X. Min X sama dengan Min 3 kali 6. Min 18. Min 18. Berarti X sama dengan 18. 18. Oke. Jadi jawabannya deh ya. Sampai sini. Sampai sini. Kamu nanya dong, Kak. Boleh. Itu X-nya dimisalkan volume-nya, Kak. Iya. Jadi, iya bener-bener volume. Berisi kan. Bukanlah itu berisi ya. Berarti volume. Oke, oke. Oke. Udah ya. Lanjut ya. Bilang ya kalau kecepatan. Kak, itu yang bisa dapet 18 dari mana? Ini bener. Kenapa? Itu yang bisa dapet 18 dari mana, Kak? 18. Iya, kali silang. Jadi, 6-nya misalnya, misalnya aku kedua ruas dikali 6. Kan kalau dikali 6, ruas kiri jadinya persatu kan ya. Berarti abis kan. Nah, yang kanan jadi Min 3 kali 6, Min 18. Oke, oke, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, sini. Jika 13 ditambahkan pada setengah dari sebuah bilangan, hasilnya 37. Berapa besar nilai bilangan sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Jawaban aja. 48. 48. Oke, kita langsung bahas ya. Nah, di sini, jika 13 ditambahkan pada setengah dari sebuah bilangan. Nah, berarti 13, ini angka 13, ditambahkan setengah dari sebuah bilangan. Nah, bilangan kita nggak tahu berapa. Berarti bilangan kita misalnya jadi X ya. Jadi, setengah X. Hasilnya 37. Berarti 13-nya pindah ruas ke mana? Jadi, 37-13 berapa? 24. 24. 24. 24. Oke. Berarti X sama dengan? 48. Berarti yang tadi jawabannya. Umur Pak Kim 30-nya umur pulusan. Umur Pak Kim sekarang 30 tahun. Lebih tua dari umur pulusan. Umur Pak Kim sama dengan 15. Lalu, tambah Kim. Oke, aku lanjut ya. Iya, Kak. Dua Kim. Berangan 30. Kim sama dengan 15. Itu siapa itu? Itu siapa itu? Oke, kita lanjut ya. Jika T adalah bilangan bulat dan 8 M sama dengan 16 tangkat T, yang manakah yang menyatakan hubungan M dengan T. Nah, berarti kalau udah kayak gini, kita lihat opsinya aja. Opsinya ini kan sama dengan tangkat T ya. Berarti kita cari M sama dengan T. Aduh, kecil langsung. Yang mana, Kak, grup-nya, Kak? Grup. Semua grup? Ini grup-nya dimana aja? Ini baru join nih, Kak, pertama kali. Sama, Kak, baru join. Oh, baru join. Kak, Kak, Kak. Kenapa? Iya, kenapa? Kak, itu kok min ya? Kan udah plus ya? Dipakatin dulu, teman-teman. Baru dikali. Makanya itu, Min. Itu kita pangkatin dulu, baru dikali. Ini empat ya, jangan lupa. Ini bukan, ini empat. Ini empat. Oh, iya, iya, Kak, iya, Kak. Oke, oke, oke. Ini, by the way, ini dari grup mana aja sih? Dari grup. Terja sama salah lalu, kan? Tiga. Terja. Terja sama. Yang di telegram. Terja sama. W-A-1, Kak. Gak ada grup, Kak. Telegram. Terja sama lalu. Terja sama lalu. Terja sama lalu. Oke. Sudah. Ini, kita 2P sama 6P, terus ini sama dengan R2, dan R sama 4. Maka yang benar adalah Ini jawabannya apa? Soalnya mana, Kak? Itu soal Oh, itu soal baru Kirain yang atasnya Yang tadi yang baru ya Makanya Yang tadi belum di SS Yang tadi belum ini Belum ada pembahasan Mungkin mau jawab sendiri, Kak Oh, boleh Nanti aku kasih pembahasan, Kak Yang D, Kak Oke Nah, ini Ini gampang ya Jadi, misalnya ini ada 4 P-nya sama dengan 2 ya P-nya 2 P-nya 2 Terus langsung masukin Masukin aja, iya Berarti 2 tambah 4, 6 P-nya sama dengan 3 3 Ini lebih kecil dari P P-nya lebih kecil dari P Dari R Soalnya ini nggak lihat ya Nggak ada deh Masukin Ui Udah ya Unil Kasian banget Si Unil Apaan sih, apaan Oke, jadi nanti aku bakal ada Ini apa namanya Quiz Quiznya kayak gini ya Quiznya, Kak Nggak Google Oh, botong Yang dapet quiz yang join group ya Ya, saya kagak ada Kagak ada group ya, Kak Jadi, aku mau ngetikin Hari Minggu Ada lomba Terjago diskusi Tentang kalian Terjago Karena nanti hari Minggu ada ini ya Quiz juga Dan siapa pengasal sesuatu Ini penting banget ya, guys Tapi Apa tuh, Kak Apa tuh, Kak Kalau kalian gabung di group Terjago Kalian tuh nggak usah daftar Event-event yang kita buat Jadi Kita akan langsung dapet link Zoom-nya Tanpa kalian harus mendaftar Dan ikutin cara-cara segala macam itu Nah, tapi Kalau teman-teman kalian Terjago di daftar Kalau ikut kegiatannya Kayak misalnya Kemarin kita habis bikin tentang FKUI Tentang jago diskusi FKUI Jadi, kita ngundang dari Anak FKUI 2020 Nah, kalian nggak usah daftar Tapi kalau kalian belum gabung group Kalian harus datang Lewat Google Form Kirim dong Link group-nya di sini Di sini Ada beberapa syarat Harus kalian penuhi Kayak subscribe YouTube Oke, Kak Oke, Kak Helmer sama Terjago ini Itu sama kan, Kak? Kenapa? Kenapa? Yang Helmer sama Terjago ini Sama Sama-sama Helmer ini aku pribadi aku Cuma aku udah ganti jadi terjago Youtube ya, Youtube ya, Kak? Oke, Kak Kamu nonton ya, kamu? Iya, yang bedah rapot Btw, kalau kalian mau nanya-nanya SNMPT, NSBM juga nggak apa-apa sih Saya, Kak Mau nanya, Kak Nanya kemana, Kak? DM-nya ke yang mana, Kak? Terjago aja, ini nih Terjago aja, terjago Oh, oke Tanya soal Tanya bentar, Kak Jadi terjago ini grup-nya cuma ada di Telegram, kan, Kak? Santai, santai Telegram Santai Santai Oke, makasih, Kak Tanya soal boleh? WA? Ya Allah WA-nya udah di ini, udah penuh Oh, gitu ya, ya, ya Telegram kan ada di media Betul, Kak Nah, terus tanya soal boleh, Kak? Boleh ya Boleh banget tanya soal Atau nggak pake aku aja Kalau misalkan aku masih buka kebalut, kok Terut, Kak Cara DM-nya di IG gimana, Kak? Ya Allah Buka IG Buka aja Mau tunggu DM-nya? Jadi untuk tutorial DM Jadi untuk tutorial DM Bukan apa-apa? Kita saling membantu sama teman Tutorial DM Aku mau nanya, apa-apa? Kakak, maksudnya Mau minta join-nya tuh gimana gitu? Apa, Kak? Mau nanya, apa, Kak? Eh, aku mau nanya Mau nanya Nanti setelah pengetahuan-pengetahuan Tadi paling mau apa? PPU, Kak, boleh Bahasa Inggris, Kak Gimana, Kakak aja? Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris Nah ya deh, Bahasa Pandha Masya Allah Itu gak mabuk Pot aja, Kak Di Nanti bikin pori Bahasa Pandha, Kak Jangan lupa pot ya Jangan lupa pot ya Oke, kita pot malem ya, Kak Oke, Kak Bahasa Pandha, Kak Bahasa Pandha Iya, aku punya soal banyak Bahasa Pandha Iya, betul, Bahasa Pandha Tadi aku, tadi aku Banyak bahasa Pandha Anda mau gak? Deking, Deking Mau dong, mau dong Mau, Kak 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 Ini soalnya ya Udah, udah, udah Selesai, Kak Selesai